Oke teman-teman kembali lagi ke channel Linsucing Jadi kali ini Momi Linsucing akan membeli load 10 plus Amin ya Tuhan 15-12,19 juta ya Oh 19 juta Momi lagi dapat keceki ya Jadi kita bisa lihat ukurannya cukup besar Bisa mengaca juga Terus ini teman-teman bisa tahu ya RAM-nya sekarang ya Itu adalah 12GB ya 12GB terus memorinya 512 Cukup besar Bisa menyimpan banyak video dan gambar Terus juga dilihat ya Coba gambar Bolpennya ya, pensilnya Jadi ini katanya bisa menggerakkan ini dengan Apa? Dengan ini ya Tanpa-tapanya tanpa menyentuh Ini bisa menggerakkan Oh tanpa menyentuh Tep, gak bisa ya Hahaha Dan ini gak tahu darahnya gitu Dadi Dan ini guys Coba bagus ya gamennya Terang Detilnya ya, kelihatan ya Oh iya mantap sangat bagus sekali hasilnya ya apa fiturnya apalagi yang diunggulkan ini sepertinya bagusan yang hitam ini bisa anu ya bisa jauh begini ya bercara nih jadi kalau misalkan mau presentasi gitu ya mungkin belum konek dengan mas? iya belum pakai yang mas? ini bisa konekin, konekin lagi kalau presentasi ini tetap di taruh ke tinggal ini atau ini jadi kita tinggal di sini soalnya ini chargernya bukan chargernya ini oh gitu? punya 0.9 ini cuma buat lebih jadi biasanya kalau di gerakan gini dia langsung bergerak tapi yang bencet ya, kalau yang itu kan di klik satu kali dia tidak jadi ini ada signal zero nya terus kalau misalkan mau nge zoom cukup di guni aja oh di putar gini lah sudah ya? atau di arah putar sarung jam atau di lawan-lawan speknya ini sama ini bedanya apa mah? cuma rame to? rame aja, kalau yang itu layarnya pasti berbeda kalau ini apa? ini sudah BXPGA apa? apa itu? ga mau nge di atasnya itu ga mau nge di atasnya ga mau nge di atasnya ga mau nge di atasnya terus apalagi mas keunggulannya apa ini mas? layannya kamera apalagi? memori, memori nya sudah besar yang mana 11 dan dia pertama kak, performa nya selain memori dia pertama kali menggunakan chipset 7nm itu apa akunan nih? semakin lebih kecil chipset nya otomatis ruang untuk processing nya semakin cepat lagi misal untuk aplikasi, buka aplikasi gitu jadi semakin kecil ruangnya semakin kecil lagi jadi lebih cepat lagi gitu processing nya terus dia pertama kali juga dia menggunakan neural processing apa ini? lo tak ngerti jadi jadi kan kalau misalkan untuk aplikasi kan ada namanya processing unit central processing unit atau CPU kalau dibuatnya game ada namanya graphic processing unit nah untuk menyimbangi itu ada namanya neural processing unit jadi geraknya kalau misalkan mau nge-game tidak lebih lebih shoot cepat bagus ya bang ya bang ya bang daddy ya cukup kuat jadi nanti tinggal momi coba-coba kan hehehe setelah tahun 22 masih daten tahun 22 masih daten dimastikan kalau misalkan 3 tahun ini itu bisa terima kasih terima kasih terima kasih